Menanti Melodi Nah, di video ini saya akan membahas kupas tuntas tentang lagu Menanti Melodi Lagu ini adalah lagu buat melodi yang ketiga yang saya bikin Ada yang nanya kan pasti Kenapa ini tidak disertakan dalam urutan lagu yang LBM-LBM yang abang bikin Kenapa melodi terindah itu LBM pertama, terus LBM keduanya kok S1USU? Kenapa bukan Melodi jadi dua? Kenapa LBM ketiganya bukan Menanti Melodi? Karena gini Nih, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Menanti Melodi, saya bahas ini dulu ya Hal itu dikarenakan Melodinya kan cuma satu Judulnya aja LBM, lagu buat member Member yang keberapa nih? Melodi itu jadi member pertama Makanya LBM pertama Melodi Member keduanya siapa? Shania LBM kedua, S1USU LBM ketiga siapa? Ayana Eh, member ketiga siapa? Ayana LBM-nya bangun-nya bangun Ya gitu Jadi kenapa Melodi jadi dua bukan menjadi LBM kedua? Ya karena M, LBM, member Melodi itu satu Berarti Yang sudah dibikinin yaudah itu anggapnya jadi satu Mau berapapun lagu yang saya bikinin buat member itu ya hitungannya tetap Ya gitu ya Gue ribet disini sih Yuk kita langsung bahas yuk Udah satu menit lewat nih Poin trivia pertama Menanti Melodi ini diciptakan tanggal 21 Juni 2014 Jam 0041 AM Eh, hampir jam 1 pagi Di Hotel Uni Pangandaran Nah disitu Kendati dibikinnya tanggal 21 Juni Dirilisnya di sosial media itu tanggal 16 Agustus 2014 Lewat 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 dua bulan dari masa pembuatannya Emang rada telat ngerilisnya Rilisnya tanggal 16 Agustus 2014 Padet-padetan sama Waktu itu saya pengen rilisan single Sekali lagi Gracia juga Jadi Lagu Menanti Melodi tanggal 16-nya Sekali lagi Gracia tanggal 17-nya gitu Bahkan itu Tanggal 14-nya itu saya rilis MV Apa? Videonya pada veranda di Youtube Waktu itu kayak Minggu-minggu padet saya sebagai Wata Itu disitu Oke, itu poin pertama Poin kedua untuk trivia ini Alasan dibikin lagu ini Kenapa Saya bikin lagu Menanti Melodi ini Sebenarnya adalah karena Diminta sama melodinya langsung sih Jadi Waktu HS Saya lupa pas HS kapan Kalau nggak Manatsu kali ya HS Manatsu Mungkin setelahnya Lupa Itu disitu Melodi bilang Bikinin lagi dong lagu buat aku Wah pusing saya Tapi yaudah saya bikinin juga Poin berikutnya Gimmick Ada gimmick disini Di lagu ini yang Saya bikin sama Saya bikin serupa dengan LBM keempat Getting Melody Lagu buat Melody yang keempat Getting Melody Itu ada satu part Yang kalau kamu teliti Itu ada satu part yang sama Bagian interlude Bagian solo Solo gitarnya Itu nada yang saya ambil sama Kenapa demikian Karena waktu itu saya Rencana untuk merilis Dua lagu itu bareng-bareng Lagunya udah ada duluan Soalnya Menanti Melody Dan Getting Melody itu udah Udah siap Untuk rilis Tapi Tapi ternyata pada praktiknya Getting Melody nya Rilisnya belakangan Makanya ada satu gimmick Yang dibikin sama Begitu pula Melody jadi dua Itu ada gimmick Yang sama kayak intro Di Melody terindah Getting Melody juga Ada gimmick yang sama Kayak menanti Melody Ada yang sama dengan Melody terindah Gimmick-gimmick kayak gitu Saya terapkan karena memang Sumber dari inspirasinya itu Cuma satu orang Yaitu Melody Gitu Lanjut Kenapa dalam lirik lagu ini Ada kata Sugoi Kenapa Campurang bahasa Jepang Terus ada kata Baloteli Kenapa tiba-tiba Ada pemain bola disitu Itu semata Karena memang cuma Saya mikirin Rima dari lagunya sih Rime Tau kan ya Kalau akhirannya A Abis itu Baris berikutnya Akhirannya A juga A, A, I, I Saya bikinnya gimana sih Pokoknya Rimanya enak gitu lah Terus poin berikutnya Saya ceritanya nih Ceritanya saya memberikan Kritik pedas Coyalah kritik pedas Kritik balado kali Kritik pedas sebenarnya Bukan kritik pedas Langsung ke Melody ataupun Nggak bukan ke melodinya Bahkan Mungkin ke manajemen Tapi secara halus Saya disitu Mencantumkan lirik Center JKT Yang tak akan terganti Disini sebenarnya Saya Sarkas Saya 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 setuju Dengan pendapat fandom Bahwa Kenapa sih Melody selalu Menjadi center DJ KT Kenapa Nggak pernah Kasih kesempatan Buat Temen-temennya Atau bahkan Junior-juniornya Kenapa harus Melody terus Yang pada akhirnya Pada Sekarang-sekarang ini Akhirnya Melody malah Nggak pernah center lagi Ya Ya udahlah Terus Poin terakhir Menanti Melody ini Direkamnya Treatment rekamannya Tidak sama dengan Lagu-lagu Buat member lainnya Karena LGM lainnya Saya bikin di Garage Sound Lab Sedangkan Menanti Melody ini Saya bikin di Studionya temen saya Kikis namanya Jadi waktu itu Dia juga masih Kayak eksperimen Saya juga eksperimen Jadi Kita sama-sama eksperimen Dan jadilah Menanti Melody ini Beberapa bagian gitar Juga yang ngisi Temen saya itu Enak ya Jadinya Kayaknya gitu aja sih Kalau temen-temen Punya testimoni Tentang lagu Menanti Melody ini Punya pendapat sendiri Lagunya Menurut kalian Gimana silahkan tulis Di kolom komen Saya pengen banget Dengar dari kalian Baca sih ya Bukan denger Baca Salah ya Saya pengen banget Baca komen dari kalian Di bawah Oke dengan demikian Selesai sudah Pembahasan tentang Menanti Melody Sampai jumpa di Jazz as Anchor berikutnya Not at all Not at all Not at all Terima kasih.